Bukuritno, lansia yang tinggal sebatang kara di rumah mewah terbengkalai di kompleks Sukamenak Indah, Margahayu Kabupaten Bandung akhirnya dievakuasi Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Pada saat petugas pemerintah setempat datang, bersama polisi, hingga Dinas Sosial, Bukuritno enggan membukakan pintu. Meski RT, KADES, Dinas Sosial, hingga polisi membujuk Bukuritno yang berusia 70 tahun untuk membuka pintu. Setelah dibujuk tak kunjung membukakan pintu, akhirnya Dinas Sosial, membuka pintu rumah Bukuritno sebelah kanan dengan paksa. Tak terlalu sulit membuka pintu tersebut, sebab terlihat sudah rapuh dan engselnya sudah tak kokoh. Ketika berhasil dibuka petugas membujuknya untuk ikut, namun Bukuritno menolaknya. Akhirnya, petugas merayu kembali tapi tak dihiraukannya. Akhirnya, petugas sedikit memaksa hingga memboyongnya naik mobil. Kabib Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Rahmatullah Mukti Prabowo, mengatakan, diperkirakan ibu ini mengalami gangguan kejiwaan. Maka kami Dinas Sosial menanganinya, dibawa ke rumah sakit jiwa Cisarua, itu dalam pengawasan kami, kata Prabowo. Prabowo mengatakan, nanti kalau sudah ada hasilnya dari RSJ maka akan dipikirkan kembali untuk solusinya bersama keluarganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!